Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Albinanur dari kelas kewirausahaan 1, mahasiswi Universitas Mercubuana Meruya Program Study Public Relations Di sini saya akan mempersentasikan produk bisnis saya yang sudah berjalan, yaitu Sojavu Apa itu Sojavu? Sojavu adalah minuman yang terbuat dari sari kacang kedelai Saya akan memperkenalkan tim saya Di sini Alvin Govridson sebagai tim leader saya Lalu di sini ada Bapak Doksen kewirausahaan saya, yaitu Bapak Arda Risa dan saya sendiri sebagai Marketing Public Relations Slide selanjutnya Di sini kita akan bahas masalah yang terjadi di pasaran Masalah yang pertama, rendahnya konsumsi susu di masyarakat Indonesia karena faktor sosial budaya yang tidak terbiasa minum susu dan 60% masyarakat Indonesia juga memiliki sifat lactose intolerans Masalah yang kedua, krisis harga kedelai dan anjoknya produktivitas kedelai lokal di tahun 2012 menunjukkan betapa rentannya ketahanan pangan Indonesia khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan pendesaan Lalu kita bisa lihat di sini, ketidakmampuan kedelai lokal untuk memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri menyebabkan tingginya volume kedelai impor Padahal untuk melakukan impor dibutuhkan anggaran belanja yang tidak sedikit Makanya, kondisi ini tidak dapat dibiarkan berlarut Lalu, setelanjutnya masalah yang ketiga Permintaan kedelai yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi dengan produksi kedelai yang cenderung berkembang lambat Masalah yang keempat Perubahan posisi Indonesia menjadi negara importer kedelai merupakan permasalahan bagi agribisnis kedelai lokal di Indonesia Kedelai lokal tidak hanya harus bersaing harga namun juga harus bersaing dari segi kualitas dengan kedelai impor Di sini kita bisa lihat List current solution and why this is not doing well Kita akan memperkenalkan ke masyarakat bahwa mengonsumsi susu kedelai dari bahan abadi itu lebih baik daripada susu hewani Kita akan menunjukkan hasil testimoni kepada calon menanggit pelanggan lalu mengedukasi bahwa mengonsumsi susu kedelai lebih baik bagi tubuh dan banyak mengandung protein Slide selanjutnya yaitu solusi Masih disolusi Kita ada dua option yaitu stage A dan stage B nya Stage A nya kita akan melakukan promo giveaway di media sosial Lalu yang stage B nya kita akan memasarkan produk kita melalui event, sekolah, perkantoran, dan tempat gym Lalu slide selanjutnya Di sini kita bisa lihat produk dari Sojavu Lalu target customer kita yaitu dari anak-anak, karyawan, remaja, dan penggiat olahraga Slide selanjutnya Market sizing Market sizing pasar Sojavu Di sini kita dapat lihat di PAM 50% sampai 53% itu orang dengan pola hidup sehat Lalu TAM 25% sampai 26% itu penggiat olahraga SAM 16% itu mahasiswa Dan SOM nya itu 5% anak-anak Jadi market sizing kita yang lebih besar itu kita akan memasarkan itu di PAM nya 53% dengan orang dengan pola hidup sehat Slide selanjutnya Competitor and Positioning Kompetitor kita di sini dapat kita lihat Di Mama Soya Joy Soi, Pisoy, Homesoy Dan di sini ABS nya juga mengeluarkan susu kedelai Lalu Cimori mengeluarkan susu kedelai juga Dari produk Yeos juga mengeluarkan susu kedelai Disini ada bisnis model kita Yang pertama K-activity nya Produksi dengan steril tinggi Promosi yang kuat, kemasan yang menarik Customer segment nya Masyarakat yang melakukan pola hidup sehat Baik masyarakat, mahasiswa, dan semua kalangan umum Channel nya kita akan melalui media sosial E-commerce, event, marketplace, delivery, dan open reseller Dan Sojavu akan melayani dengan senang hati Menjaga kualitas terbaik Prioritas dengan pelayanan terbaik Memberikan feedback dengan berbagai merchants Lalu di sini kita dapat lihat revenue nya Bersember dari semua penjualan kerjasama Dengan investor dan reseller Slide selanjutnya Milestone nya Juni 2020 Sojavu akan melakukan pemasaran Ke kantor dan perusahaan Lalu di Juli 2020 Sojavu akan menciptakan varian rasa baru Seperti almond, kacang hijau, dan kacang merah Lalu di Agustus 2020 Sojavu akan menciptakan packaging yang lebih menarik September 2020 Kita akan melakukan promo dan giveaway melalui media sosial Oktober 2020 Kita akan menambahkan investor untuk mengembangkan produk berikutnya Lalu di November 2020 Kerjasama dengan coffee shop Untuk melakukan penggantian susu hewani Sebagai kesehatan untuk masyarakat Di Desember 2020 Kita akan membuka outlet sendiri Lalu slide selanjutnya Di funding needs and allocation Total funding needs nya itu lebih kurang 15 juta Allocation nya itu Dapat kita lihat Bahan baku Lalu bahan mendukung Tenaga kerja Transportasi Promosi Dan listrik Slide selanjutnya Marketing and customer acquisition nya itu Sojavu akan memanfaatkan media sosial Sebagai media promosi Produk Sojavu untuk memperkenalkan masyarakat umum Sojavu akan membuat flyer, banner, dan brosur secara digital Lalu mengedukasi ke masyarakat Dan menggunakan media sosial Untuk memanfaatkan protein kedelai pada Sojavu Lalu membuat kuis yang diikuti masyarakat Yang akan mendapatkan hadiah dari Sojavu Membagikan tester kepada masyarakat Untuk manfaat terbaik susu nebati Lalu memasarkannya Kita melalui e-commerce, instagram, facebook, website, whatsapp, light, line, gofood, dan grabfood Untuk slide yang terakhir Contact details nya Di sini ada alamatnya Di Jalan Bangunan Barat Nomor 38 Kayak Putih Kecamatan Pulau Gadung Kota Jakarta Timur Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Lalu sudah tertera phone number nya Lalu ada di sini ada alamat email nya juga Di sojavuara.gmail.com Dan alamat email marketing nya Saya sendiri RidaAlbina.gmail.com Dan di sini juga ada website nya www.sojavu.com Terima kasih Di sini Saya ucapkan terima kasih banyak Lebih kurangnya saya mohon maaf Terima kasih Terima kasih